Video juru parkir bermain judi online menggunakan mesin parkir milik Dinas Perhubungan Kota Medan beredar di media sosial. Dari video yang beredar di media sosial, diduga seorang juru parkir tengah bermain judi online dengan menggunakan mesin e-parking milik Dinas Perhubungan Kota Medan. Menyikapi video tersebut, Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penelusuran. Belakangan diketahui pelaku adalah seorang pemuda yang meminjam alat e-parking milik sang juru parkir. Dinas Perhubungan kemudian menindaklanjuti temuan di lapangan ke pihak vendor parkir. Pihak vendor pun kemudian memberhentikan juru parkir tersebut. Menurut Suri ke lapangan bahwasannya jukir tersebut meminjamkan alat e-parking itu ke oknum yang ada di lokasi. Jadi mungkin itu temannya, sehingga kami melakukan penindakan kepada jukir tersebut. Dan kami sudah melaporkan ini ke perusahaan, dan perusahaan tersebut telah memecat, ya, telah memecat jukir yang bersangkutan.